Ibadah yang pertama tadi saya ceritakan sedikit pelayanan, sedikit kesaksian tentang pelayanan saya di Tegal, ketemu dengan orang-orang pro M, saya doakan mereka kembali cinta kota, mereka tahu mereka ada di kota itu, ada yang dari Bandung lah, ada yang dari Pati lah, ada yang dari Pokerto lah, ada yang dari Malang lah kalau gak salah gitu ya, jadi ketemu mereka ada di Tegal, mereka ngerasa ngapain gue di Tegal, aku belum bisa cinta kota ini, rasanya tuh aduh boring banget kalau minggu pasti pulang ke Bandung, pasti pulang ke Pokerto, ada yang pulang ke Pati, setiap minggu pasti begitu, terus saya disana saya cuma ngomong demikian, cintai kota ini karena Tuhan tempatkan kau di kota ini, mereka langsung bisa nangis gitu, saya cuma bilang begitu, mereka dilawat Tuhan dan saya doakan titip Tegal, kasih Tegal ya, terus saya ke Kudus, di Kudus juga sama, seru, asik sekali ketemu PIC Kudus, saya ceritakan apa yang dialami di Tegal, baru dalam perjalanan, PIC Kudus ini sudah ngalami Tuhan, nangis bilang gitu ya, semuanya ayo kita kerjakan ladang ini untuk kemuliaan Tuhan, seru, menikmati semua prosesnya, jadi dan banyak laporan kemenangan saya, altar call, orang diubahkan, ada yang ngalami kesembuhan walaupun belum sempurna dan semuanya Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita, katakan amin. Amin, dan saya percaya Tuhan itu sanggup memakai siapa saja di dalam kehidupan kita, gitu ya, di ibadah AUG ini saya dapat terima tentang embrace the change atau bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, ada fase-fase yang harus kita alami dan ada perubahan-perubahan, gak selalu harus sama terus, suatu saat pun kita akan menuah, gak bisa terus jadi AUGers, hati saya ini di AUGers gitu ya, tapi gak bisa bilang umurnya sudah lebih dari 40, gitu ya. Kalau ketemu sama anak-anak gitu ya, sama orang-orang gitu ya, ada satu anak pester yang satu panggilnya ko, yang satu panggilnya om. Om Bul yang satu panggilnya ko, Bul gitu ya. Saya bilang, saya kehilangan identitas ini. Jadi diri saya hilang, saya ini om atau ko ya. Tapi kita gak mungkin bisa, gak mungkin bisa menyangkali itu setiap orang harus berubah. Katakan amin. Amin. Dan itu adalah proses dalam kehidupan kita. Ada satu hal, sorry. Ada satu hal yang pasti terjadi dan tidak bisa kita hindari adalah perubahan. Setiap kita pasti akan ngalami perubahan. Pasti. Tapi kan, wah asik sekali, enjoy sekali, ini sekali. Tetap mau asiknya gimana, tetap suatu saat akan ngalami perubahan. Nah waktu di dalam perubahan itu, kita bisa menghendal perubahan atau tidak. Nah itulah kuncinya di sana. Banyak orang akan jadi lebih kecewa dengan Tuhan atau lebih berapi-api dengan Tuhan. Ya kuncinya adalah bagaimana cara kita menghendal perubahan. Ini masa transisi yang penting. Anak muda, apalagi anak muda cepat sekali. Berubah, ini begini, ini begini, wah trennya ini, trennya itu, wah cepat banget. Lihatnya perubahan terjadi itu bisa, wah dinamis sekali gitu. Dan saya bilang kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Katakan amin. Nah, mari kita buka bersama-sama di Joshua pasal yang pertama. Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ke sebelas. Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan yang ke sebelas. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbaik yang bisa kita berikan bersama-sama. Anda siap? Yang siap katakan yes. Satu, dua, tiga. Seorang pun tidak akan bertahan, dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan apa? Membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan apa? Teguhkan hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang ku janjikan dengan persumpah kepada nenekmu yang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tujuh, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Delapan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Sembilan, bukankah telah ku perintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ladi Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya apa? Jalanilah seluruh perkemaan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Dan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk diduduki. Begini, jadi Tuhan itu ngomong sama Yosua bilang begini, eh kuatkan dan teguhkan hatimu itu tiga kali. Tiga kali Tuhan ngomong kuatkan teguhkan hatimu. Aku punya rencana yang besar, gak ada orang yang bisa menghalangi engkau. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Tuhan itu ngomong kepada Yosua, suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau Yosua. Kita tahu firman itu, tapi yang sangat-sangat saya tercengang gitu. Tuhan itu kalau mau ngomong, mau bikin mujizat hanya satu kali ngomong, cuma evata terbuka. Orang tuli mendengar. Tali takum, langsung bangkit berjalan gitu ya. Tapi kalau ngomong sama Yosua, perlu tiga kali. Kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Engkau akan kuberikan negeri ini semuanya. Kamu harus kuat. Yes, Yosua dikasih tahu sama Tuhan, kuncinya ini hai Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bukankah Tuhan juga berkata demikian kepada kita hari ini. Hai Aogiers, selama bersama dengan Tuhan kemanapun Tuhan menyuruh kita. Kemanapun Tuhan mau ngutus kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pasti kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Pasti, enggak ada Tuhan enggak pernah rancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Tuhan enggak pernah rancangkan itu. Tuhan selalu merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita tahu itu, tetapi modalnya hanya kuatkan teguhkan hati, kuatkan teguhkan hati, kuatkan dan teguhkan hati. Waktu saya merenungkan gitu, oh iya iya, kenapa sih Yosua harus kuatkan teguhkan hati? Oh, belum apa-apa, sudah kuatkan teguhkan hati, Tuhan sudah ngedonkan rasanya. Siapkan seluruh pasukan, kamu akan nyebrangi sungai Yodhan ini tiga hari. Nyebrang sungainya aja tiga hari. Sudah nyebrang sungai itu tiga hari, bayangin. Kita harus mikir ya, seluruh sungai Yodhan ini sebesar apa? Kira-kira bisa enggak ya? Aku mau nyebrang sungai aja, ini suruh nyebrang sungai aja tiga hari. Makanya modal kita untuk kita semengendapi rencana Tuhan hanya kuatkan teguhkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Seringkali saya juga hal yang sama. Aduh aku enggak mampu Tuhan, tolong aku Tuhan. Aduh aku harus gimana ini, harus gini, harus gini. Saya cuma bilang Tuhan, kuatkan teguhkan hatiku. Kuatkan teguhkan hatiku, kuatkan teguhkan hatiku. Kuatkan teguhkan hatiku. Semua enggak bisa bertahan menghadapi aku. Karena engkau bersama dengan ku ya Tuhan, bukan karena aku. Just strength and mild. Kuatkan teguhkan hati ini Tuhan. Enggak gampang memang, tiba-tiba suruh ngomong, kamu akan jalan menyebrangi sungai Yordan tiga hari. Wow. Saya cuma mikir, iya ya sulit juga ya. Tapi ada satu hal yang saya ngerti. Hidup tidak akan lebih baik dengan kesempatan. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi hidup menjadi lebih baik jikalau kita mengalami perubahan. Kesempatan kita bisa dapat, tapi enggak akan merubahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena kita memang enggak mau berubah. Mau diomongi berkali-kali, sampai sudah Yosua tetap kuatkan teguhkan hatimu. Kalau Yosua tidak mengambil keputusan untuk berubah, maka Yosua tidak akan pernah menang dan masuk tanah-kanaan negeri yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mungkin bisa bawa bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sudah dengar ini Yosua penggantinya. Kenapa kau gak bisa masuk ke sana? Karena memang bukan karena kesempatan, tapi karena memang keputusan untuk berubah. Itu yang membuat kita bisa mengenapi rencana Tuhan. Banyak firman, banyak doa, banyak-banyak baca firman, banyak dinasihati, banyak ditegor. Wah semuanya, semua didisiplin, diajar, semuanya. Tapi enggak bisa mengalami apa-apa. Karena memang tidak mau berubah. Bukan karena Tuhan yang tidak kuat. Bukan karena firman Tuhannya tidak strong. Atau remanya enggak muncul. Bukan karena hadirat Tuhan kurang kuat. Tapi memang keputusan hatinya yang enggak mau berubah. Udah itu blaming. Wah memang Tuhan enggak sayang sama aku. Hidupku berkali-kali begini. Hidupku memang begini. Aku memang pecundang, aku enggak bisa apa-apa. So begini ya, kalau mau terima ya, aku apadanya begini. Bukan itu ceritanya. Ferguson enggak ngomong gitu soalnya. Tidak semudah itu Ferguson. Ia kan? Tidak semudah itu. Hidup ini akan jadi lebih baik kalau kita enggak mau berubah. Kita ini harus berubah. Sekalipun janji Tuhan diberikan kepada Joshua. Belum langsung tidak secara otomatis. Joshua akan mengalami janji Tuhan dan bisa mengenapinya kalau dia enggak mau berubah. Mari kita perhatikan bersama-sama kisah mana yang berhenti ini. Joshua pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Sudah ngomong, kuatkan degukan hatimu, kau akan menyebrang setiga kali. Kau akan menyebrang sungai Yodhan tiga hari. Wadaw, tiga hari. Sudah nyebrang sungai Yodhan tiga hari. Sudah nyebrang sungai Yodhan tiga hari. Sudah nyebrang nih di sana. Yang dilakukan apa? Bukan rasanya penyertaan Tuhan yang begini-begitu. Tapi di sana waktu dia menyebrang sungai Yodhan itu tiga hari. Yang harus Joshua lakukan adalah sunat semua bangsa. Wah, enggak gampang. Enggak gampang. Kuatkan hatimu tiga hari. Kau menyebrang, sudah susah-susah menyebrang tiga hari sampai di sana. Karena sekarang sunat semuanya. Karena ini bangsa yang lahir ini di padang gurun ini. Karena yang umur 20 tahun ke bawah yang akan masuk ke dalam tanah-tanahan. Yang 20 tahun ke atas semuanya enggak masuk. Jadi orang-orang yang sudah disunat. Sunat adalah tanda perjanjian dengan Tuhan. Itu sudah mati semua. Yang baru-baru belum. Dan supaya kenapa kok disunat? Supaya bangsa Israel mengerti dan sadar bahwa ingat ini. Kamu punya alat perjanjian. Tapi untuk punya alat perjanjian. Yang ada yang dilakukan adalah kamu harus hidup di dalam perjanjian itu. Caranya gimana dengan tanda jasmani yang pada waktu itu adalah sunat. Kalau sekarang adalah sunat hatimu. Tapi Joshua sampai sana. Enggak gampang. Aduh sakit-sakit. Dan semua sudah kembali ke kemahnya masing-masing. Sampai sembuh dan berangkat semuanya. Mari kita coba lihat kisahnya. Joshua 5. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Semua yang siap katakan yes. Lalu pada hari sesudah pasca mereka makan hasil negeri itu. Setelah disunat itu ya mereka semuanya. Mereka makan hasil negeri itu. Yakni roti yang tidak beragi dan bertatih. Dan sorry. Roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhenti lamana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah-kanaan. Ketika Joshua dekat Jericho yang melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang lagi berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Joshua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan. Tetapi akulah palimah bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah menyembah. Dan berkata kepadanya. Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Dan panglimah bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Joshua berbuat demikian. Perhatikan demikian. Ketika Joshua sudah dikasih tahu. Kuatkan tegukan hatimu tiga kali. Dia seluruhnya berangi. Sungai Yordan. Dia enggak berhenti. Dia harus berubah di sana. Dari tempat yang biasanya. Dari biasa yang dia ini dipimpin sama Musa. Dia cuma ikut sama Musa. Tiba-tiba dia harus memimpin. Dia harus memimpin bangsa Israel. Habis memimpin bangsa Israel. Enggak gampang. Suruh nyebrang tiga hari. Nyebrang tiga hari. Suruh sunat bangsa Israel. Sudah sunat bangsa Israel. Yusuf diomongin lagi. Oke. Maka negeri tiba-tiba mana berhenti. Perubahan demi perubahan terjadi atas kehidupan Joshua. Cepat sekali perubahannya. Ini berubah. Ini berubah. Ini berubah. Ini berubah. Kok bisa? Kok bisa? Terus gimana ini? Bayangkan kalau saya lihat. Kalau Joshua respon hal yang salah gimana? Bayangkan 40 tahun loh. Joshua gak perlu bangsa itu gak perlu bersusah-susah. Mana tiap hari melek moto, melek mata gitu, matanya melek gitu. Melek. Matanya terbuka gitu. Keluar. Lihat. Tinggal pungutin. Gampang sekali. Memang Tuhan itu baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah. Kumpulin mana? Bahkan di awal-awal. Karena kerakusan hati bangsa Israel waktu itu. Dia kumpulin banyak. Sehingga mana gak tahan. Karena mana cuma tahan satu hari. Sisanya busuk. Bangsa Israel. Wah diajarin Tuhan. Wah semuanya. Dikasih mana? Tiba-tiba disuruhnya berang sungai Yordan. Tiga hari sunat bangsa Israel. Setelah disunat. Tiba-tiba. Apa yang biasanya dia dapatkan. Berhenti. Kalau anda jadi bangsa Israel jadi Joshua. Pie kabari. Langsung Musa dari atas ngomong gini. Pena jamanku toh. Kalau kita jadi Joshua. Tuhan. Bener toh. Aku akan berhasil dan sukses. Aku akan berhasil dan beruntung gak? Loh tapi kalau aku mau berhasil dan beruntung. Kenapa Tuhan gak menyertai aku lagi? Kenapa? Aku harusnya berangi seperti ini. Aku harus mimpin bangsa ini. Aku harus lakukan sebagai imam disana sunatkan bangsa Israel. Aku harus lakukan itu. Dan sekarang hari ini. Waktu kami datang ke tanah kanan. Tiba-tiba. Seolah-olah Tuhan berkata. Enggak. Sekarang aku gak mau kasih kamu mana. Sekarang kamu berjuang sendiri. Yakin tak Tuhan. Berapa banyak waktu kita ngalami perubahan. Kita langsung ngomong begitu. Ada perubahan sedikit. Kita langsung ngomong. Oh Tuhan yakin. Aduh berat ya Tuhan ini begini. Padahal. Kalau kita ngerti. Roma 8.28. Itu dikatakan demikian. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Dan bagi setiap orang yang mengasih dia. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi semua segala sesuatu Tuhan ada disitu. Tapi kadangkala waktu kita ngalami situasi yang sulit. Kita terima firman. Kita terima iman. Pulang. Semuanya. Tapi waktu keluar. Tiba-tiba kita ngalami hal yang sulit. Ada cobaan. Ada ini. Ada itu. Kita langsung ngomong. Yakin tak Tuhan. Benar. Kenapa Tuhan bikin aku sulit? Kalau Tuhan mau bikin aku lulus. Ya Tuhan lulusin aku. Ngapain aku harus nunggu lama. Bimbingan. Tolak lagi. Revisi lagi. Ini lagi. Aduh Tuhan akhirnya kemarin lulus juga. Lulus juga. Ayah puji Tuhan lah. Tetapi. Pernah kita ngalami hal yang begitu. Seolah-olah Tuhan nyuruh kita lakukan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan menarik tangannya. Dan kayak. Sekarang kamu harus lakukan sendiri. Tuhan yakin tak? Tuhan terus aku ke Jogja. Untuk aku kuliah. Sekarang sudah kuliah. Ini semester sekian. Semester satu lah. Ada yang semester mungkin. Ada semester tiga lah. Baru satu tahun disini. Ada yang dua tahun lah. Ada yang sekian tahun. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Aduh. Luarga aku gak bisa biaya ya. Aku lagi. Aku cari biasa. Itu gimana caranya? Salahkah Tuhan? Tuhan kasih aku ke sini. Tuhan gak pernah salah. Katakan amin. Katakan Tuhan gak pernah salah. Saya katakan bersama-sama. Tuhan gak pernah salah. Tapi ini saya mau tanya. Ada angkatan 2023 kah disini? Angkatan 2023. 2023. 2023 sengguhan. Karena yang depan ini. Dia saya jadi deg-degan. Sengguhan. Angkatan 2023. Angkat tangannya. 123. Gak usah malu-malu. Yeay. Welcome home. Angkatan 2023. Gak ada yang di sebelah sini? Oh ada. Welcome home. Jadi. Karena nyebut angkatan. Jadi saya ngerti. Oh iya ada angkatan 2023. Tapi seringkali kita berpikir. Tuhan yakin gak ya? Waktu Tuhan utus kesini. Tiba-tiba Tuhan itu. Seolah kayak lepasin dirinya. Dan terus gimana dong kalau gitu? Mananya berhenti. Aku harus belajar sendiri. Usaha sendiri. Terus gimana dong Tuhan? Ada caranya gimana ya? Ada dua respon. Di dalam perubahan. Kita bisa menerima perubahan. Atau menolak perubahan. Kalau kita menerima perubahan. Sikap kita benar. Kita langsung bisa mengerti adaptasi ini. Tapi kalau kita menolak perubahan. Semua yang terjadi. Semuanya salah. Yang baik pun tetap salah. Karena kita menolak perubahan. Kita gak terima dengan perubahan. Gak bisa gitu. Kemarin habis konseling pernikahan dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus saya tanya. Kok disurvey di BPN ini kok lucu? Bagian yang ini, cilidrati ini begini. Saya tanya kenapa? Gitu. Kok hasilnya ini begini? Terus dia bilang. Kamu punya anak? Iya mau sih. Cuma satu. Kenapa? Karena takut sakit. Gak seru lah kita ngobrol. Blah, 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 blah. Gak perlu begini. Kita saja jelasin dan semuanya. Tapi orang takut dengan perubahan. Seringkali orang itu pengennya yang terbaik, lebih baik. Tetapi dia takut untuk menjalani itu. Ada dua respon ini. Tolong diingat, Algeas. Kalau ada perubahan. Jangan cepat-cepat respon yang negatif dulu. Terimalah perubahan. Karena itu baik buat kita. Terimalah perubahan-perubahannya ada. Karena itu baik buat kita. Kita yang biasanya tiap pagi ada yang nyiapin makanan. Tiba-tiba harus cari makanan sendiri. Kita yang biasa ada yang belajar ngawasin. Sekarang gak ada misalnya gitu. Biasanya kita hidup sama orang tua harus pulang gini. Sekarang pulang malam-malam gak apa-apa. Wah semuanya gini-gini. Hati-hati. Gimana cara kita merespon perubahan. Itu mempengaruhi masa depan kita. Jangan gak bebas. Sudah gitu langsung. Ya wis. Kita lakukan ini, lakukan itu. Gak bisa begitu. Tapi saya lihat dari dimensi yang lain. Kalau kita lihat tangan Tuhan. Melepaskan penyertaannya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita menolak perubahan. Kita akan lihat Tuhan kok jahat. Tapi kalau kita menerima perubahan. Kita lihatnya beda. Bedanya dimana? Bangsa Israel sudah nunggu ini 40 tahun. 40 tahun dia tuh nungguin perubahan ini terjadi. Anggap aja karena ini 20 tahun berarti 20 tahun lah. Tapi kan Firman Tuhan sudah ngomong 40 tahun. Akan makan mana setiap hari? Tiba-tiba ada berti gandum. Tiba-tiba ada ini, ada itu. Beda. Makanannya baru. Yang dihadapin adalah kayak kita ini ya. Biasa makan. Makannya tuh kayak, makan itu. Kita ini. Kita biasanya makan nasi. Terus disuruh makan roti 40 tahun. Tiba-tiba kita kembali lagi. Udah bosan Tuhan rotinya. Gak ada rasa rotinya. Ini begini-begini. Padahal rotinya ini manis banget. Kayak damar bedolah. Itu mana? Tetapi, yang bangsa Israel lakukan waktu ketemu itu. Dia bilang, yes! Akhirnya aku makan lagi berti gandum. Yes! Nah mereka makan. Wah seru banget. Mereka semua sudah menunggu hari ini 40 tahun. Mereka lihat ke sana. Mereka nungguin itu kalau mereka ini ngomong bahwa, yes! Now is the time. Change come. Ini waktunya. Kalau kita bisa merespon dengan baik. Yes! Ini waktunya perubahan terjadi dan... Tuhan akan digendapi janjinya. Yes! Sekarang sudah berubah hari ini. Aku sudah dewasa. Tuhan telah percayakan aku sekarang hari ini. Tuhan janjikan kemenangan setiap kita. Seti musuh kita. Mereka perlu percaya sama Tuhan. Mereka perlu perang dan mereka perlu menang. Ini adalah hari yang sangat-sangat... Yes! Ada perubahan terjadi. Yes! Menyenangkan. Kalau bayangin nih ya. Lama enggak makan itu tiba-tiba makan itu. Pasti mereka ini memakannya bisa kayak... Makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan ini. Wah rasanya... Saya lagi bayangin. Gitu enggak ya? Karena generasi sebelumnya kan juga sama ya. Tapi ini generasi berbeda. Tapi generasi sebelumnya... Mereka lihat ke belakang. Mereka lihat ke belakang. Liatin. Ini loh kita makan. Makan bawang ini, makan semangka, makan itu, makan ini. Semuanya dimakan tanpa membayar. Padahal mereka lupa bahwa mereka budak di Mesir. Tapi mereka ngomong aku enggak bayar apa-apa. Sekarang aku harus bekerja. Aku harus berubah. Gitu. Aku harus berubah. Aduh, enggak bisa deh. Eh bangsa Israel enggak mikir bersana. Bangsa Israel ngerti. Untuk membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan itu memberikan bangsa Israel perubahan-perubahan. Gimana sih biar secara pandang kita tentang perubahan ini dengan benar? Kita bisa benar menyikapi perubahan, bukan menolak perubahan. Pertama, tulis ini. Perubahan itu selalu membawa tantangan. Mau jadi lebih baik? Pasti ada tantangannya. Enggak mungkin enggak. Pasti bawa tantangan. Bangsa Israel waktu dia dibawa Tuhan mengalami perubahan. Ada tantangan hari itu. Ayat 12 ngomong demikian. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanaan. Ada tantangan yang terjadi. Ada perubahan-perubahan. Tantangannya apa? Tantangannya dua. Yang pertama adalah dari pribadi sendiri apa? Merubah kebiasaan. Dari mentalitas pemungut. Sukanya mengutin. Mengutin mana? Sekarang. Bukan mengutin mana. Sekarang berbeda. Harus apa? Mengusahakan tanah itu. Kembali ke rencana Tuhan ke jalur yang benar. Tuhan memberkati Adam dan Hawa itu. Dan memberikan mereka kuasa untuk apa? Mengusahakan Taman Eden. Waktu itu Taman Eden belum ada apa-apanya. Belum berbuah. Belum ini dan itu karena tidak ada manusia yang mengusahakannya. Tuhan kasih kembali. Rencananya dipulangkan kembali. Nah ini loh. Fit to his purpose. Kamu harus mengusahakannya kembali. Beda. Kebiasanya beda. Kita harus merubah kebiasaan. Untuk kita meresponi perubahan dengan benar. Kita harus mengerti yang perlu dirubah adalah kebiasaan kita. Kebiasaannya harus dirubah. Tidak mungkin kebiasaan tidak dirubah. Kita mau mengalami perubahan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Kebiasaan dipengaruhi dengan apa? Pikiran. Apa yang kita pikirkan. Kita renungkan. Terus kita langsung bisa terus merenungkan. Dari apa yang kita pikirkan renungkan. Tiba-tiba kita lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Terus diulang-ulang. Jadi kebiasaan-kebiasaan. Terus diulang-ulang. Menjadi karakter-karakter. Terus diulang. Jadi apa? Jadi masalah. Jadi masalah. Jadi masa depan kita. Kebiasaannya dirubah. Dari pemungut. Sekarang jadi apa? Pengusaha. Dari pemungut jadi pengusaha. Harus mengusahakan tanahnya. Gimana caranya ini? Harus dirubah kebiasaannya. Kalau enggak. Enggak. Makanya BR kita bersama-sama. Merubah kebiasaan. Kita enggak boleh. Kebiasaan. Yang selalu ada. Apalagi yang mendukakan hati Tuhan. Kita enggak rubah. Tapi kita ngomong. Mau diberkati enggak bisa. Kebiasaannya. Gonta ganti pasangan. Putus pacar. Ini pacar. Terus udah gitu. Terus kita mau gitu terus. Tapi mau diberkati Tuhan. Ya enggak bisa. Kita ini harus merubah kebiasaan kita. Waktu kita bisa merubah kebiasaan kita. Di sanalah masa depan kita bisa berubah. Ada amin. Kalau bangsa Israel. Waktu mentalitasnya mentalitas pengumpul. Bukan pengusaha lagi. Tak rasa. Untuk perang. Ngalain tembok Jericho. Robohin aja. Dia maju ke depan. Enggak punya kekuatan. Karena mereka nungguin mana. Mana. Mana-mana. 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 Maksudnya. Mana-mananya. Kenapa ada bertih doang. Harus diolah dulu. Kenapa ya. Kok cuma ini-ini aja. Ada roti yang tidak beragi. Gandum. Ada hari itu. Roti tidak beragi itu gak muncul. Langsung jatuh kayak. Bum. Kayak mana. Langsung kayak embun. Kita pungutin itu gak. Roti gak beragi. Itu juga ada prosesnya. Tapi kalau kebiasaan mentalitas gak berubah. Oh my goodness. Tidak mungkin. Masuk dalam tanah-kanaan. Boroboro. Yang ada adalah. Jalan di tempat. Cuma gini. Mana nih. Mananya gak ada. Tuhan lupa sama kita. Tuhan lupa loh sama kita. Wah. Gimana. Yeshua. Doa lah. Kan kamu ngomong sama ini. Ayah pemimpin. Ah luah pemimpin lah. Beginilah. Pemimpin harus begini. Wah gini rakyat ini lapar nih. Bersungut-sungut lagi. Wah semuanya. Lalu saya merenungkan ini. Nah oh gear. Saya mikir. Eh kebiasaan kita. Harus dirubah. Karena tantangan yang pertama. Perubahan itu bukan tantangan. Tantangan yang pertama yang harus dihadapi adalah. Merubah diri sendiri dan merubah mindset kita. Karena itu firman Tuhan ngomong. Berubahlah oleh pemburu budimu. Sehingga kau bisa membedakan manakah yang kenda Allah. Apa yang baik dan apa yang sempurna. Rubah dulu. Tantangannya adalah disini. Waktu Tuhan ngomong sama Yeshua. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. You must change. Rubah disini. Sehingga kau bisa melewati semuanya. Banyak orang ngalami tantangan sendiri langsung mundur. Ngalami tantangan. Sulit dikit. Males. Ngalami ini sedikit. Sudahlah. Lupakan Tuhan. Tidak ke gereja. Ada tanggung jawab sedikit. Diberikan. Ah ngapain lah. Capek-capek ini dan itu. Karena apa? Baiknya gak ngerti. Bahwa perubahan itu bukan tantangan. Dan tantangan itu ada kemuliaan di belakang itu. Setiap tantangan pasti ada glory disana. Pasti. Tapi masalahnya kita gak mau disitu. Kita gak mau berubah. Tantangan yang pertama adalah rubahlah dirimu sendiri. Tantangan adalah rubahlah dirimu sendiri. Bukan palah merubahkan orang lain. Tapi yang paling penting. The most important. Di dalam perubahan-perubahan. Adalah bukan liat kanan dan kiri. Aku harus beradaptasi. Dan aku harus berubah. Tapi orang gagal di dalam perubahan. Karena dia gagal. Merubah diri sendiri. Tapi menuntut orang lain berubah. Perubahan itu bawa tantangan. Mereka dari pengumpul jadi petani. Dari pencari jadi petani. Dari kolektor jadi pembudaya. Jadi saya baca gitu. Lucu sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya kebiasaan. Saja. Tapi saya rangkum kata-katanya adalah dengan apa yang perlu dirubah adalah lifestyle. Gaya hidup. Dan mereka berubah. Tidak ada lagi mana sekarang kamu harus usahakan. Kamu harus usahakan. Produktif. Budidayakan. Mereka harus kumpulin. Masih ingat? Kalau anda baca lagi di bilangan. Pada bangsa Israel mentak ngotot gitu ya. Ngotot mentak daging. Terus sampai dia bersungguh-sungguh di hadapan Musa. Dan Musa Tuhan duka. Waktu itu Tuhan ngomong. Wah aku akan menghukum. Terus Musa juga dialog dengan Tuhan akhirnya. Di sana Tuhan ngomong. Mau datengin ikan di laut banyak gini. Gak bisa. Mau kasih daging dari mana Tuhan. Tuhan ngomong. Akulah Tuhan. Yang sanggup pindahkan semua daging. Pindah ke sini. Terus dia jawabnya. Iya. Dan beneran waktu itu ada angin kan. Yang bawa burung puyuh itu pergi kan. Dikemah dan semuanya jatuh di perkemah orang Israel pada waktu itu. Apa yang dilakukan orang Israel? Dasar mentalitasnya pengumpul. Makan daging belum selesai. Makan terus selama saya lupa. Satu tahun atau satu bulan saya lupa. Yang makan terus. Tapi yang dilakukan adalah. Dia kumpulkan. Gak cuma hanya burung puyuh yang dimakan. Gridinya. Orang yang gak mau berubah itu gridi. Tahu gridi. Rakusnya minta ampun. Udah dimakan, dipegang. Belum lagi. Dikumpulkan kalau dibaca firman Tuhan. Kumpulkan deket perkemahan. Dikandangi. Aku gak mau kehabisan stok. Wekku. Punyaku. Aku gak mau kehabisan stok. Enak ini daging. Apalagi dikasih damar bedola. Mananya itu. Wah. Semuanya dikumpulin. Gak cuma dikantongin. Semua makan. Sampai keluar. Makan sampai keluar dari hidung. Terus saya mikir. Rakusnya kayak apa ya. Makan daging keluar dari hidung itu. Saya pikir. Wih kayak apa ya. Tantangan Tuhan waktu itu merubahkan karakter atau lifestyle bangsa Israel. Makanya ini gak gampang. Perubahan selalu membawa tantangan. Tantangannya apa? Rubahlah lifestylemu. Lifestylemu. Mau dipakai Tuhan besar? Banyak berdoa. Banyak baca firman. Melayani Tuhan. Mau lihat kemuliaan Tuhan. Mau lihat ini. Udah gak pusingan yang lain. Mau lihat kemuliaan Tuhan. Mau dipakai Tuhan besar. Mau lihat UGM bagi revival. Mau lihat Ahmad Jaya revival. Mau ini tapi. Dan itu perkara jalan mikir. Heran. Kok Tuhan disekup-sekupkan begitu. Mana bisa? Buka dirimu. Pakai aku Tuhan yang besar. Sebesar-besarnya Tuhan pakai aku. Pakailah aku. Rubahlah lifestyle kita. Mari kita buka bersama-sama di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bantu saya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pegang ini. Tuhan yang akan bawa kita. Aku ini alamu. Aku yang memegang kamu. Kamu akan membawa kemenangan demi kemenangan. Tuhan lagi ngomong gini. Aku adalah Allah dari masa lalumu. Aku Allah dari masa sekarang. Dan aku akan membawa Allah di masa depanmu. Kemenangan demi kemenangan. Aku bawa asalkan satu hal ini. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu masa lalu sekarang dan masa depan. Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tahu berkat apa yang paling bermanfaat. Yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pikiran jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Untuk kita menghadapi tantangan. Apa yang diperlukan dalam merubah kebiasaan ini. Apa yang paling diperlukan adalah satu ini. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Detik kita meragukan Tuhan. Akhirnya kita gak bisa merubah kebiasaan kita. Detik kita ini mulai mempertanyakan Tuhan. Detik itulah. Kita gak bisa. Merubah kebiasaan kita. Mari kita lihat bilangan 14 ayat 26 sampai dengan 34. Bilangan 14 ayat 26 sampai dengan 34. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada aku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepada aku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan bahwasannya. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkai mu akan berhantaran. Ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu bersungut-sungut kepada aku bahwasannya. Kamu tidak akan masuk ke negeri yang... Ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah ku janjikan. Akan ku beri kamu diami. Kecuali Khalid bin Yekune dan Yusuf bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan. Mereka akan menjadi tawanan. Mereka akan ku bawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu bangkai-bangkai mu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala. Di padang gurun 40 tahun lamanya. Akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkai mu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu... Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Yaitu 40 hari. Satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Kalau kita meragukan Tuhan. Itu seolah-olah Tuhan ngomong begini. Kalau kita meragukan Tuhan. Dan kalau Tuhan jengkel sama kita. Tuhan lepasin kita. Oke kita masukin ke negeri ini. Sudah semua tapi orang-orang yang gak percaya meragukan Tuhan. Yang bersungguh-sungguh terus. Akan habis di padang gurun. Yang gak dua orang ini. Kaleb bin Yefunei dan Yosua bin Nun akan masuk ke negeri sana. Bayangkan ngerinya kalau orang itu meragukan Tuhan. Kita gak mungkin bisa masuk dan mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau orang yang meragukan Tuhan. Tuhan pasti akan ajari hidupnya. Dijadikan ini loh. Kalau kamu meragukan aku. Intinya kamu memisahkan dari rencana. Rencana yang ada yang Tuhan berikan. Yang Tuhan desain atas kehidupan kita. Kita akan jadi tawanan di sana. Satu hari seperti empat puluh tahun. Satu hari kayak satu tahun. Empat puluh hari ngintai. Seperti empat puluh tahun nanti anak-anak jadi tawanan. Suwi ya? Suwi. Lama ya? Lama. Supaya kamu tahu. Disini Tuhan ngomong gini. Rasanya. Jikalau aku berbalik kepadamu. Tuhan bukan Allah yang jahat. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau kita meragukan Tuhan. Rasa-rasanya. Kita jadi orang tawanan. Rasa-rasanya berat banget. Rasa-rasanya itu loh. Aduh. Kita harus menanggung kesalahan kita sendiri. Itu apesnya atau ruginya orang. Yang apa? Yang hidup jauh dari Tuhan. Seolah-olah dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Padahal kesalahannya sudah ditanggung di atas kayu sali. Berapa banyak kita ini mau masuk kesana. Waduh rasanya berat banget. Rasanya ada tantangan-tantangan. Rasanya aku nanggung semuanya. Gimana tantangan demi tantangan. Aduh capek banget kayak gini. Soalnya kita nanggung dengan kekuatan sendiri. Be careful. Kalau kita ini meragukan Tuhan. Tuhan akan palingkan. Mukanya. Supaya ya sudah lah. Tak kasih ruang. Biar kamu ngerasakan. Ngerasakan gimana cara menanggung kesalahanmu sendiri. Sampaikan. Beratkan. Ada beberapa orang di antara tempat ini. Engkau harus tidak menanggung dengan kekuatanmu sendiri. Bersandarlah sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ada bersama dengan kita. Ada amin. Yang kedua. Pertumbuhan. Sorry. Perubahan itu selalu ngomong tentang pertumbuhan. Perubahan selalu ngomong tentang pertumbuhan. Selalu. Karena dia adalah Allah yang bergerak. Selalu. Apa yang Tuhan mau. Untuk kita ini masuk dalam area pertumbuhan ini. Apa yang Tuhan mau. Adalah. Gimana cara aku dipertumbuh. Gimana cara aku menjadi dewasa. Orang dewasa tidak dewasa. Dipengaruhi dari kapasitas hati. Kedewasaan itu dipengaruhi. Dipengaruhi atau. Kedewasaan itu semuanya. Dari kapasitas hati yang lebar. Orang dewasa pasti hatinya lebar. Mudah mengampuni. Mudah mendahulukan orang lain. Mudah mengerti sesuatu. Tidak menuntut sesuatu. Pak pikirannya adalah gimana ya. Caranya ini gimana. Dan berkontribusi untuk hal itu. Itulah orang dewasa. Tapi kalau anak-anak gak gitu. Anak-anak gak gitu. Saya kalau janjian sama anak. Bukan janjian sih ngomong hari ini. Dedy pulangnya gak malam. Kita bisa jalan yuk. Kita beli roti bakar disitu. Saya pulangnya malam. Tiba ada konseling ABCD. Itu dari gereja sampai rumah. Itu terus ngomong kayak radio bodol. Kata Dedy kita beli roti bakar. Kata Dedy kita beli roti bakar. Kata Dedy kita beli roti bakar. Iya, iya kita beli roti bakar. Tapi kan ini sudah malam. Dan ini sudah malam. Nanti kalau habis gimana roti bakarnya? Ngerti perbedaan orang besar dan orang kecil? Anak kecil dan orang besar? Orang besar, kita ngerti yang gede. Besok-besok kan bisa gak apa-apa. Tapi yang kecil, Dedy katanya seperti ini. Dedy gini, udah ngomong terus. Dia bilang, iya beli roti bakar. Sembayang cu. Cucu. Sembayang. Biar gak habis. Sampai sana gak habis. Iya kan. Tapi kan kita gak bisa lama disini. Ya gak apa-apa. Beli roti bakar kan. Nangkap maksudnya. Kedewasaan kita pertumbuhan itu. Itu dimulai dari dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerana dari situlah terpancar kehidupan. Kerana dari situlah. Bukan terpancar kehidupan. Terletak patok-patok kehidupan. Paling sepanjang apa kita? Tuhan akan bawa kita. Sepanjang kita bisa menjaga hati kita. Sejauh apa kita ini dipakai Tuhan. Sejauh kita bisa jaga hati kita. Kita gak bisa dipakai lebih jauh lagi. Kalau hati kita gak mau diperlebar sama Tuhan. Stretch. Tarik Tuhan kanan kiri. Berat. Gak apa-apa. Ada aja Tuhan berat banget. Tarik kanan kiri. Ya tarik. Setiap perubahan bawa tantangan. Waktu ada tantangan. Yes. Akan ada perubahan terjadi. Waktu ada perubahan. Ini aku lagi ditumbuhkan nih. Bertumbuh nih aku. Aku lagi ditumbuhkan. Lagi didewasakan. Aku lagi ditarik hatinya nih. Oke. Yosua. Kuatkan dan tegukan apa? Hati. Karena apa? Aku tarik kapasitas hatimu. Tak tarik kapasitas hati. Hanya kuatkan tegukan hatimu. Sepanjang banyak. Selebar-lebarnya. Tak tarik kamu ke atas. Ke bawah. Semua kanan kiri. Semua tarik. Hey Yosua. Aku hanya kuatkan tegukan hatimu. Tahu gak proses perubahan. Itu membuat kita semakin bertumbuh sebetulnya. Kalau kita bisa melihat. Kalau kita bisa merespon perubahan dengan benar. Tapi kalau kita menolak perubahan. Itu sudahlah. Mentoknya di sana. Gak bisa. Selalu ada di sana. Selalu kalah di area ini. Selalu kanan kiri. Karena apa? Tidak mau hatinya ditarik kanan kiri. Dilebarkan. Yesus masih membangun gerejanya. Dia adalah Allah yang masih ada di tempat ini. Dan dia yang proses kita ditarik ke kanan dan ke kiri. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak terus. Tapi Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ngomong demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh. Tuhan ngomong itu di dalam kasih, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh. Iya, tapi banyak orang. Menterjemahkan kasih, mendefinisikan kasih dengan cara yang salah. Bagi banyak orang, kasih itu adalah zona nyaman. Padahal zona nyaman adalah musuh dari pertumbuhan. Banyak orang ngomong tentang kasih ini. Ya baru gitu kalau kamu sayang, aku ngambil minum lah, aku tak duduk dulu disini. Lagi nyaman ini, kecil dulu sebentar. Banyak orang salah menerjemahkan kasih. Sehingga terus ada di dalam zona nyaman. Wah hari ini, saya pribadi, rasanya gak nyaman, rasanya gak ada waktu untuk berhenti. Begini sedikit, gini gini gini. Ini ada lagi, ini ada lagi. Ini harus ngatur ini, ini harus ngatur ini, ini harus ngatur ini, ngatur begini. Saya mikir, okay. Ini waktunya zona nyamanku dirubah. Berat gak? Berat. Hamba Tuhan jadi punya pergumulan. Yes. Pindah Bapak. I just keep smile. Terus Tuhan. Dalam kasih. Bertumbuh. Di dalam kasih. Tarik Tuhan. Kalau Tuhan mau goncang zona nyamanku, goncang aja zona nyaman. Kalau Tuhan mau robah aku, robahlah. Kalau aku lagi nyaman dikit Tuhan, aku gak bertumbuh. Ingat Tuhan, tendang dikit. Biar aku, waduh sakit juga ya Tuhan. Jangan keras-keras. Aku diingatin aja. Ayo, jangan duduk terus. Ayo berdiri. Oke, siap. Lagi mau gini sedikit. Wake up. Begini, begini. Oh iya, iya, iya. Mikir ke sana, mikir ke sini. Oke, oke, oke. Terus harus gini, harus gini. Ah, oke. Sekirin malah ya, mikirin. Udah mikirin, teman-teman. Ada ide yang lain. Yang begini. Ah, hatinya harus. Oke, oke, oke. Sudah, tata hati, tata hati. Sudah, ada. Fokus, 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 fokus. Tantangan, gak boleh rakukan Tuhan. Bertumbuh, tinggalkan zona nyaman. Ikut Tuhan itu seru kan? Seru kan? Seru. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, yang hanya cari zona nyaman, We'll never grow. We will never grow. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Waktu kita gak bertumbuh, masalah pasti datang. Ingat itu. Waktu kita gak bertumbuh, masalah pasti datang. Just wait and see. Bukan perturangan dari Tuhan yang datang. Tapi masalah datang. So, bersyukurlah kalau kita ngalami sesuatu. Kita lagi di aca-aca. Dan dirubah zona nyamannya. Thank you, Tuhan. Thank you so much. Ada amen. Bertumbuh terus. Ingat. Mana itu bukan tujuan akhir. Tetapi tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah tujuan akhir. Ngapain kita cuma grundel, grumble, bersungut-sungut. Grundel and grumble, it's the same thing. Bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Grumble and grundel. Ngapain kita ngomong tentang mana? Bukankah tanah susu bermadu itu yang jadi tujuan kita? Mana itu cuma bekal pengenapan janji. Bukan pengenapan janji Tuhan. Ada amen. Next. Sorry. So, kita harus tarik hati kita dalam pertumbuhan. Tarik hatimu. Jangan pernah tolak didikan. Dan hal-hal yang baru. Yang terakhir. Yang ketiga. Perubahan itu selalu membuat kita sadar hanya Tuhan yang gak pernah berubah. Only him who sit on the throne. Atau dalam tanda kutip gini, hanya Tuhan yang berdaulat. Waktu kita ngalami perubahan, kita tahu Allah kita gak pernah berubah. Hanya Tuhan satu-satunya. Dialah Allah yang berdaulat dulu sekarang sampai selamanya. Kita tahu kedaulatan Tuhan. Waktu ada perubahan terjadi, kita respon dengan benar oke. Tuhan, kalau Tuhan mau begini, aku lakukan. Bukan dengan marah, karena hatinya sudah dilebarkan. Gitu ya. Bukan dengan marah, bukan ragu sama Tuhan. Karena itu ada tantangan di sana. Aku gak mau meragukan Tuhan. So, aku mau terus berjalan. Terus berjalan, terus berjalan sampai Tuhan bisimu dikenapi. Dan saya berdoa buat Army of God. Fisi kalian ini loh. Setiap lihat wajah-wajah satu-satu gini. Yang ada di sini. Dan di sini apa? Building churches. Building churches in our youth. Wah. Building churches in our youth. Saya pikir kalau lihat anak muda gitu. Ini orang yang akan ngerintis gereja. Model kayak gini nih. Perlu kasih anugerah Tuhan. Please give me. Aku lihat mata-mata satu-satu gini. Building churches in our youth. So, Hai Joshua. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Terus, ingat itu. Ada tantangan. Gak apa-apa. Gak boleh ragukan Tuhan. Oke. Terus lanjut lagi. Bapak pertubuhan. Gak boleh sona nyaman. Kita harus grow up. Grow up. Grow up. Yang terakhir. Kita tahu bahwa Tuhan lah berdaulat. Sekalipun ada tantangan. Ada sini semuanya Tuhan yang berdaulat. Shh. I'm sit on the throne. Saya keingetan kisah. Belum masuk ke sana. Saya berdoa. Tuhan, apa ya Tuhan? Di poin ketiga ini. Apa ya remah yang Tuhan mau ngomong? Sampai bangsa Israel bisa kalahkan semua. Dia masuk ke dalam tanah kanan. Sampai kalah. Berdapat Hebron. Semuanya. Kok bisa ya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan kisah sederhana. Tentang Yaakub yang berkumul. Sama Tuhan seharian sampai pagi. Yaakub itu berkumul. Terus berkumul. Terus berkumul. Bergulat dengan alahnya. Dia terus berkumulat dengan alahnya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Enggak usah dibuka. Tapi tulis saja ayatnya. Yaakub berkumul di sana. Dan Yaakub pegang terus dan berkata. Aku tidak akan lepaskan sampai kau memberkati aku. Aku tidak pernah lepaskan sampai kau memberkati aku. Sudah aku tahu. Perkumulan Yaakub dengan Tuhan itu bukan siapa menang, siapa kalah. Perkumulan Yaakub dengan Tuhan. Dia cuma ngomong. Dia Yaakub dapat berkat dari Tuhan. Karena dia menang dengan berkumul melawan manusia dan alah. Tetapi sebenarnya yang pergumulan Yaakub itu. Dia cuma ngomong begini. Engkau yang berdaulat atas hidupku Tuhan. Enggak ada yang lain. Kalau kau mau berkati aku, berkati aku. Tapi aku enggak mau kalah di sini. Kalau kau patahkan pencokkan. Enggak apa-apa Tuhan. Hanya kau yang berdaulat Tuhan. Only you. Kalau kau yang berdaulat berarti kau yang memerintah atas hidupku. Kata-kata berdaulat artinya bertahta. Kata-kata berdaulat artinya Tuhan lah. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Only sesimpel itu. Yes! Hanya sesimpel itu kalau Tuhan mau apa yang kita kerjakan. Aku kerjakan itu. Aku akan kerjakan. Jadilah Yaakub itu. I will do as you wish. Jadilah kandamu di bumi seperti di dalam surga. As you wish. Your will be done. Yaakub cuma mau ngomong berkata. Kalau kau enggak berkati aku, aku enggak akan lepaskan di Tuhan. Tak pegang. Jadilah anak muda yang seperti itu. Embrace the change. Jangan menolak perubahan. Jadilah orang yang menangkap perubahan. Perubahan baik buat kita. Karena ada tantangan, ada pertumbuhan. Ada iman di sana yang kita diingatkan kembali. Bahwa Tuhan lah yang berdaulat. Siapa diberkati Tuhan. Jangan menolak. Jangan menolak. Jangan menolak. Terima kasih.